Kulit wajahnya jadi gelap, kusam, merah-merah bahkan terkelupas dan terasa sangat perih karena terbakar sinar matahari? Pasti tidak ada yang mau kan? Tidak heran jika banyak orang yang selalu berusaha agar terhindari dari paparan sinar ultraviolet secara langsung, misalnya sengatan sinar matahari di pantai. Tentu saja hal tersebut sulit dihindari, karena berlibur ke pantai dewasa ini sudah menjadi tujuan utama sebagian besar keluarga di Indonesia, apalagi negara kita banyak memiliki pantai yang indah. Karena itu, kulit yang terbakar sinar matahari, sumburan, menjadi masalah umum yang sering kita alami. Jika Anda sedang mengalami sumburan setelah berjemur di pantai, Anda dapat mencoba mengatasinya dengan tips atau cara memutihkan wajah setelah berjemur di pantai berikut ini. 1. Menggunakan aluvera Aluvera atau yang lebih dikenal dengan nama lidah buaya ialah salah satu jenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk menyejukkan jaringan kulit kita. Bahkan beberapa penelitian menyatakan bahwa lidah buaya paling efektif dan ampuh untuk mendinginkan kulit yang terbakar matahari. Untuk yang menyukai perawatan alami, Anda dapat langsung mendinginkan aluvera di dalam lemari pendingin. Setelah dingin, potong dan oleskan gelnya ke bagian kulit yang terbakar matahari. Untuk cara yang lebih simpel, Anda dapat menggunakan gel atau lotion pendingin yang mengandung lidah buaya dari produk-produk kecantikan yang banyak beredar di pasaran. Tetapi pastikan bahwa produk-produk tersebut aman untuk kulit Anda dan tidak menimbulkan alergi. 2. Kompres dengan tomat, timun atau kentang Selain lidah buaya, ada banyak bahan-bahan alami yang dipercaya dapat membantu mendinginkan kulit yang terbakar sinar matahari akibat berjemur di pantai, antara lain tomat, timun dan kentang. Potong tomat atau timun yang sudah lebih dulu didinginkan di lemari pendingin dan letakkan pada kulit yang terbakar. Untuk kentang, Anda dapat menghaluskannya dengan blender, lalu oleskan pada kulit yang terbakar sinar matahari. Lakukan selama 20 menit hingga 30 menit kemudian bilas menggunakan air bersih. 3. Menggunakan madu Anda juga bisa menggunakan madu dengan cara mengoleskan madu alami, tanpa pewarna, tanpa tambahan aroma dan tanpa rasa, pada kulit yang mengalami peradangan akibat terbakar sinar matahari. Salah satu ciri-ciri kulit yang mengalami peradangan adalah kulit jadi merah seperti kepiting direbus dan diikuti rasa nyeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa sel-sel kulit meradang. Disinilah madu digunakan karena madu bermanfaat untuk menekan peradangan yang terjadi pada kulit. 4. Kompres dengan susu atau yoghurt Banyak pakar dermatologi mengatakan bahwa lemak yang ada dalam susu bisa melembutkan kulit manusia yang telah kering akibat terbakar sinar matahari. Caranya adalah rendam kain atau handuk pada susu cair yang sudah didinginkan di almari pendingin. Lalu kompreskanlah di kulit yang terbakar matahari. Lakukan selama kurang lebih 20 menit dan apabila masalahnya agak parah Anda dapat mengulanginya setiap pukul 2 jam sekali. Selain susu, Anda dapat juga mengoleskan yoghurt alami, yang masih original, yang telah didinginkan pada area kulit yang terbakar sinar matahari. Tunggu selama kurang lebih 20 menit lalu bilas dengan air bersih. Selain membantu recovery kulit yang terbakar, susu dan yoghurt bermanfaat untuk mencerahkan kulit. 5. Menggunakan vitamin Selain cara recovery kulit yang terbakar sinar matahari dari luar tubuh, ada baiknya cara memutihkan wajah setelah berjemur di pantai ini dilengkapi dengan langkah-langkah penyelamatan dari dalam tubuh melalui asupan antioksidan. Setelah kulit terbakar langsung oleh sinar UV, banyak pakar dermatologi mengatakan agar kita mengkonsumsi suplemen berikut ini secara teratur setiap hari selama beberapa hari, vitamin C 1000 mg, suplemen vitamin E, suplemen beta-karotin 15 mg, ditambah dengan konsumsi minyak biji rami, flakse etayol, sebanyak 2 sendok makan. Antioksidan alami yang terkandung dalam vitamin akan mempercepat tubuh kita menghasilkan antioksidan, yang akan melawan radikal bebas yang terdapat pada ultraviolet. Anda disarankan pula untuk mengkonsumsi berbagai sayuran hijau, kacang almon, wortel, dan alpukat. 6. Dengan air putih Yang terakhir dan yang paling mudah dilakukan adalah jangan pernah lalai untuk minum air putih. Karena beberapa penelitian menjelaskan bahwa salah satu efek terbakar sinar matahari adalah dehidrasi atau kekurangan cairan, sedangkan air adalah komponen yang sangat dibutuhkan kulit untuk melembabkan sel sehingga peripuari kulit dapat tertutup kembali. Baca juga artikel sebelumnya yang berjudul tips agar kulit wajah tetap kenyal dan halus serta putih alami dengan menggunakan 4 Jovem Glubri. Selamat mencoba cara memutihkan wajah setelah berjemur di pantai sehingga bisa mendapatkan kembali kulit cantik Anda setelah seharian berlibur di pantai. Terima kasih telah menonton!